Koperasi adalah alat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui usaha dan layanan yang sesuai kebutuhan anggota, Koperasi menyatukan kepentingan, meningkatkan efisiensi kolektif, serta konsolidasi sumber daya agar berbagai usaha dapat dijalankan. Penegasan tersebut disampaikan oleh Penjabat Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki, dalam sambutannya pada peringatan Hari Koperasi ke-76 dan Hari UMKM ke-7 tahun 2023 di lapangan Gos Melabo pada Minggu 20 Agustus 2023. Gubernur berharap UMKM terus tumbuh untuk memajukan perekonomian daerah dan nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Gubernur menjelaskan, Koperasi dan UMKM memainkan peran vital dalam perekonomian global untuk menjaga keseimbangan ekonomi yang adil. Selain itu, sambung gubernur penambahan alokasi kredit usaha rakyat untuk Aceh yang telah meningkat menjadi semangat bagi pelaku UMKM. Ditambah lagi dengan dukungan berupa pelatihan, bantuan peralatan kerja, pendampingan, serta fasilitasi pemberian sertifikasi halal yang juga perlu ditingkatkan. Penjabat Gubernur meyakini, jika Koperasi tumbuh dengan baik, UMKM juga akan tumbuh dengan baik. Jika Koperasi maju, ekonomi Aceh akan berkembang dan angka kemiskinan terus menurun. Selain itu, gubernur juga mengajak pemerintah kabupaten kota mengalokasikan dana guna mendukung kegiatan gerakan Koperasi dan UMKM. Langkah ini diakini, mampu mewujudkan Koperasi dan UMKM yang sehat, kuat, mandiri, serta tangguh.